Rekan-rekan media yang saya hormati menyambung dua press briefing sebelumnya. Hari ini saya akan sampaikan beberapa update proses evakuasi WNI dari Sudan. Evakuasi pertama, tahap pertama, di press briefing pertama saya sampaikan jumlahnya adalah 538 orang yang sudah berada di kota Port Sudan. Terdapat tambahan 31 orang WNI yang tiba di kota Port Sudan dari provinsi lain. Sehingga total evakuasi pertama jumlahnya adalah 569 orang. Nah, dari 569 orang ini, 557 sudah melanjutkan perjalanan melalui laut ke Pelabuhan Jeddah. Dan telah tiba di Pelabuhan Jeddah pada hari ini 26 April pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 12 orang lainnya, yaitu 10 tim dari KBRI, tetap tinggal sementara di kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua. Plus, ada dua WNI yang saat ini masih menunggu penyelesaian dokumen perjalanan. Selain itu, teman-teman, tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Direktur BWNI saat ini juga sedang menyeberang dari Jeddah ke kota Port Sudan untuk membantu evakuasi tahap kedua, serta menyelesaikan segala urusan terkait evakuasi yang sangat unik ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, Sementara itu, dapat pula saya sampaikan bahwa Alhamdulillah, proses evakuasi tahap kedua Tahap kedua dari Kartum menuju kota Port Sudan telah tiba di Port Sudan melalui jalur darat dan tiba pada hari ini juga 26 April sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di dalam evakuasi tahap kedua ini, terdapat 328 WNI yang terdiri dari perempuan 29 orang, anak-anak 5 orang, dan laki-laki 294 orang. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa, terdapat pula PMI dengan keluarganya, dan seorang tenaga profesional Airlines. Keberangkatan mereka dipimpin oleh 4 staff KPRI Kartum. Kalau yang tahap pertama dipimpin langsung oleh Dubes, yang tahap kedua ini dipimpin oleh tim dari KPRI yang jumlahnya 4 orang. Mereka menggunakan 7 buah bis dan menempuh perjalanan yang sama dengan evakuasi tahap pertama, yaitu dari kota Kartum, melewati Adbara, kemudian kota Sawakin, dan kemudian ke kota Port Sudan. Selain warga negara Indonesia, evakuasi tahap kedua ini juga membawa 7 warga negara asing, yaitu 6 warga negara Australia, dan 1 warga negara Sudan. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini pula saya menerima laporan bahwa 1 dari 7 bis yang membawa evakuasi tahap kedua mengalami kecelakaan di dekat kota Adbara. Kecelakaan tunggal ini terjadi karena kondisi jalan rusak berat dan pengemudi mengalami kelelahan, sehingga membuat bus terperosok ke luar jauh. Kecelakaan ini menyebabkan 3 WNI mengalami luka-luka. 3 WNI tersebut telah dibawa ke rumah sakit di kota Port Sudan dengan ambulans, dan saat ini dirawat dan ditangani di rumah sakit. Saya sudah mendapatkan laporan dan terus memantau dari dekat mengenai penanganan rumah sakit di Port Sudan terhadap 3 warga negara Indonesia tersebut. Kita doakan 3 warga negara kita tersebut dapat segera pulih dan melanjutkan perjalanan evakuasi. Dekan-dekan media, dengan evakuasi tahap kedua ini, maka 897 WNI telah dievakuasi dari kota Kartun Sudan. Data awal yang saya sampaikan jumlah WNI yang tercatat di KBRI adalah 1209 WNI. Namun, setelah dilakukan pemutakhiran data, total WNI yang dapat dikontak dan tercatat jumlahnya adalah 937 WNI dengan rincian sebagai berikut. Jumlah yang sudah dievakuasi, baik tahap 1 maupun tahap 2, adalah 897. Dari 897 ini, 557 sudah tiba di cedah. Kemudian, terdapat pula 15 WNI yang telah melakukan evakuasi secara mandiri. 25 WNI menyatakan tidak ikut evakuasi karena alasan keluarga. Sedangkan WNI lain, sudah tidak berada di Sudan karena sudah kembali ke Indonesia, sedang pulang mudik atau sedang menjalankan umroh di Saudi Arabia. Dekan-dekan media, setiba di cedah, para WNI ini akan beristirahat dan akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada otoritas dan pihak-pihak yang ada di Sudan yang telah membantu pelancaran proses evakuasi via darat dari kota Kartung ke kota Port Sudan. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia yang telah memfasilitasi jalur transportasi laut dari kota Port Sudan menuju cedah. Para WNI tersebut sekali lagi akan dipulangkan ke Indonesia secara bertahap dalam waktu dekat. Dan tentunya, update mengenai kebulangan ke Indonesia akan saya sampaikan dalam waktu dekat pada kesempatan pertama. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan update mengenai proses evakuasi WNI kita dari Sudan. Terima kasih.